Baik, masih di WIB Wakti Indonesia, bercanda! Ditutup, 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 ditutup. Tapi karena ini TTS, jadi kita tidak hanya mengambil maknanya yang sama, tapi harus pas persis. Jawabannya? Jawabannya, tindakan menggelapkan uang negara, disebut nutupin. Kan hampir satu, enggak apa-apa dong? Enggak bisa gitu dong. Kan saya bilang ini TTS, kalau mungkin ini kuisensius ya itu masih bisa karena maknanya hampir dianggap sama. Tapi nutupin dan ditutup itu. Tindakan menggelapkan uang negara. Nih orang negara nih pak, gimana bisa gelap nih. Kayaknya ada yang mau beruntung lagi nih penuhnya. Pak, gimana caranya? Ini bisa dikatakan menggelapkan uang negara gimana caranya? Nah ini uangnya siapa? Uang saya. Bukan negara. Dianggap mau negara mau uang saya, uangnya kan seperti ini. Nggak bisa. Yang namanya... Nih pak, saya ada uang negara pak. Tau dari mana itu? Negara kesatuan Republik Indonesia. Uang ini. Semua uang asli, uang resmi itu adalah memang dikeluarkan oleh negara. Iya. Tetapi ini menjadi hak anda ketika ini anda bekerja dibayar. Ini bukan uang negara, uang anda. Tapi yang ketak siapa? Berhak anda. Kalau gitu disita untuk negara semua. Ya nggak boleh kan. Tapi istilahnya dinutupin bisa jadi gelap menggelapkan terus nutupin ini gimana logikanya? Tuh, sekarang pertanyaannya penggelapan uang negara itu biasanya ketawanya gimana? Ini yang sesungguhnya aja. Ketauannya ya ketangkep. Nah, ketangkepnya gara-gara? Ketauan. Nah, ketauan ketangkep gara-gara? Apa? Nih. Kalau sederhananya yang menggelapkan uang negara kan ditutup, nutupin tuh gini. Kalau ditutupin, anda yang ditutupin uang negara. Oke, isulah dia jawabannya. Tujuh menurun. Nutupin. Kita lanjut sekarang giliran kakak Kezia dan juga kakak Bedu. Yang Bedu Harau mau pilih? Nus. Satu mendatar. Satu mendatar. Satu mendatar. Kita lihat ini ada tujuh kotak. Huruf I di kotak yang keenam dan pertanyaannya adalah? Ini pengetahuan tentang daerah di Indonesia. Pengetahuan tentang Nusantara. Isha pasti tahu. Senjata khas Madura. Yaudah, Keisha aja yang menjawab nih Keisha. Apa tadi? Yang tadi kamu pilih? Tajemin. 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 Tajemin apakah senjata khas Madura? Tajemin ayo. Tajemin, jemin aku memandangmu. Luancip. Luancip. Senjata khas Madura. Luancip. Luancip. Luancip itu penegasan saking lancipnya gitu ya. Luancip. Tapi bukan itu. Jawabannya? Kita langsung buka. Senjata khas Madura. Madura. Dibikin. Luancip. 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 itu dibikin-bikin namanya dibikin sudah jadi itu udah tajem Tunggu Tunggu tadi pertanyaannya apa coba senjata khas Madura senjata Pak itu bukan senjata dibikin itu cara produksi enggak dibikin celing bapak tuh danya alatnya bukan prosesnya dibikin deh saya bikin bikin apa gue kan celurit dibikin dibikin mau senjata mau makanan mau apa enggak dibikin enggak dibikin enggak ada di buku di buku di buku enggak dibikin eh di buku enggak dibikin gimana sih bapak ini kalau tuh celurit ya udah dibikin kemudian dia enggak tajem mau pakai buat apa ya buat souvenir pak saya keundangan pak eh selamat ya ini undangannya hadiah tukar celurit abis souvenir sebenarnya sepertinya bikinnya keundangan pulang dapet souvenir astagfirullah kalau ada kunjungan misalnya anda kunjungan kemana ke daerah ter saya aja diundang sebuah instansi biasanya setelah acara saya dikasih souvenir ya saya tahu nah bisa itu ada tamu negara biasanya dateng pak ya di kalurit di kalurit di kalurit di kalungi bunga seti kalungi bunga nah pernah tamu negara dateng di kalungi celurit pak ini makannya yang kalau mau di kalurit celuritnya nggak boleh yang tajem justru coba kalau tajem tuh lu lepas kalau katanya di kalungi celurit itu sudah mengancam pak Udah bukan souvenir lagi Tuh, makanya dia tau Hei, maksud kamu dukung Bapak Tulangan, Bebi dan Abar 6, Pak, 6 6, mendatang kita lihat ada 5 kotak Huruf U di kotak yang kedua Dan pertanyaannya adalah Ini, khas lagi nih Oleh-oleh yang dibawa orang saat pulang naik gaji Suten, suten Orang pulang gaji bawa suten Duru nutup deh, Pak Pus-pus Nutup 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 Maksudnya kan kita kalau bawa lele Pasti dalam keadaan terbungkus doang Di packing, di wrapping Tutup apa nutup Nutup Oleh-oleh yang dibawa orang saat pulang naik gaji Mungkin di muka-muka gitu Jadi mesti tertutup Sabar, Pak Bapak sabar Siapa tahu itu bisa menjadi pertingbangan Bapak Tadi sudah dijelaskan, gak usah diulang-ulang Bapak jangan bisik-bisik gitu dong Bapak kalau mau Bisik-bisik gimana orang ternyata Eh, apa-apa-apa Nutup 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 Jadi apakah nutup jawabannya Bukan Syukur Syukur selamat tempat sampai rumah Susut-susut Apakah syukur jawabannya Susut bisa susut-susut Bukan Kita langsung buka Oleh-oleh yang dibawa orang saat pulang naik gaji Pasti Turun Maksudnya turun apa nih? Kok turun? Ya gak tahu Turun dari mana? Orang naik gaji biasanya naik apa? Sebelum turun ada proses naik gak? Ada dong Dinaikin ke pesawat Ya Pak, kenapa gak ditulis Buat naik turun? Lah kan sudah naik gaji Terus ini Ya ini turun doang Turun doang Pada ada istilah Naik ke haji ada istilah turun Haji gak ada Pak Turun-bilang turun haji Oleh-oleh Kan harus turun dari pesawatnya Kalau gak ketinggalan Di bagasi Ya itu kan gak usah diomongin Pak Mana ada ditinggalan Suruh balik lagi ke sana Kan gak mungkin Pak Turun dari mana? Turun dari Turun Eh namanya oleh-oleh itu Ini dibawa aja ya Itu harus diturunin Kalau gak diturunin Wah gak lihat ngasih Bukan diturunin Itu diletakkan Pak Disimpen diletakkan Bukan diturunin Mau oleh-oleh nih Iya Dia diletakkan Turunin Turunin berarti turun Pak Begini Nah iya memang posisinya itu Emang dinaikin Dinaikin aja Dilempar aja Akhirnya turun Disimpen diletakkan Pak Disimpen katanya mau ngasih Hargain dong dikitung Pak Usahanya Pak Bisa kita tilih yang paling gampang aja gitu Iya tuh yang tiga Tiga kotak doang ya Jadi empat nomor empat Biasanya Tanda pengenal disingkat KTP Sebenarnya Harusnya Harusnya KTP Kalau waras kan KTP Kan dia yang bacain Biasanya gak malu dengan kula pikir sekarang Tapi dia yang waras dong Iya emang Kamu ikut ikutan dong Iya bentar lagi nih ngikut Jelas-jelas ini singkatan BTP Kita lihat Apakah biasanya tanda pengenal disingkat BTP Ditar tamu pria Tanda pengenal disingkat BTP Tanda pengenal disingkat BTP Kalau tanda pengenal disingkat KTP Memang tanda pengenal disingkat MTP Ini tanda pengenal disingkat MTP Pak Oh tanda pengenal OTP Biasanya kalau singkatan yang umum Itu sesuai Pak Burgernya enak nih Pak pake sawi tuh Pak Tuh Makan Pak Jadi kubis Pak Bedu tanpa pikiran juga bisa Iya Bedu tanpa pikiran Kok tanpa pikiran bisa dapet skor Gimana yang gak ada skor ya Pak Ini tuh namanya Berarti kan ini seratus Seratus Ini nol Berarti ini BTP Apa itu BTP Bener-bener tanpa perlawanan Pernah liat film belum action gak Apa judulnya Jagoan menang belakangan Oh sering Ayo Pas udah mau menang gue matiin Dalam penyikatan tidak bisa saya enak Tidaknya Pak Kalau misalnya sehari-hari kan DLL KTP KTP itu singkatan dari Pak Sim Singkatan-singkatan yang biasa dipergunakan Gak bisa tiba-tiba bikin dadakan kayak gini Persepat dulu dong Persepat dulu Oh iya maaf Eh kamu kenal penyakit danut gak Siapa? Ayo Ting Ting Namanya Ayu Ting Ting Oke berarti selamat Jawabannya selamat Untuk tim A Jawabannya adalah BTP Biasanya tanda pengenang memang disingkat BTP Dua Pak Dua Pak Baik Kira dua kali pokal lah Dua menurun kita lihat Ada lima kotak huruf I di kotak yang kedua Dan pertanyaannya adalah Nih Tadi anda sudah melihat kan videonya Tom and Jerry Nih hewan yang bermusuhan dengan kucing Pasti Hidup nek Hidup Iya Kalau mati gak bermusuhan Diam aja Eh ngapain lo Oke hidup Pak Hidup Pak Baik Kita lihat Apakah hewan yang bermusuhan dengan kucing Pasti Hidup Konfeti Konfeti Aku hidup Aku hidup Oke baik tim A silahkan jawabannya Pertanyaan ya Pak Pasti hidup Mau kecil Mau besar Mau apa Hidup Kalau misalnya Pasti hidup Gimana musuhannya Gak bisa kalau mati Gak bisa musuhan Level tertinggi Hidup Nih Yang namanya Makhluk hidup Ya pasti hidup Iya makanya Benar Makhluk hidup Pasti hidup Alatima jawabannya apa Nah ini Tadi dia jokong obrol Pertanyaannya Pak Tikus Tikus Hewan yang bermusuhan dengan kucing Pasti Halo Gue liatin lu Muka lo Lihat sana Lihat sana Lihat sana Tiga Dua Satu Jawabannya Silahkan Dimut Pak Dimut Ini gimana nih Pak Hidup Hal Gak boleh dirubah Gak boleh dirubah Siput Dia bilang siput tadi Pak Belum bilang Belum jawab Belum masih mikir Di bulan Dimut Gak boleh dirubah Kalau dirubah siput Gak apa-apa Sebenarnya Dibut boleh dirubah apapun kecuali ribut silahkan dikunci jawaban pertama dimut apakah yang bermusuhan dengan kucing pasti dimut salah ribut ribut pasti ribut kasih aja Pak harusnya Pak iya Pak yang bermusuhan dengan kucing pasti ini dia jawabannya nambahkan menyebalkan sekali kali di depan tadi Pak kok ribut oke tapi Pak kalau ributin tadi kamu kenapa lu ambil dikurangi 50-50 karena mengganggu ketertiban kuis kita jangan ya Hai selanjutnya sekarang keputusan Bapak luar biasa kita ambil lagi Oke berarti tim A silahkan kumpulkan lagi skornya karena sekarang giliran tim A akan tiga mendatar atau delapan menurun Oke silahkan yang bisa tiga tiga mendatar ada lima kotak huruf U di kotak yang kedua dan pertanyaannya adalah saat persidangan seorang jaksa tidak dapat menuntut tersangka tanpa hukum pampang banget jawabannya persidangan seorang jaksa tidak dapat menuntut tersangka tanpa pasti pakai mulut ataupun ada mulut tapi nggak ada suaranya bingung Pak gimana ya bikin khas bingung kurangi dong Pak bikin khas bingung eh enggak dong ini kan masih pertimbangan 3 2 1 suara tanpa suara tanpa suara kita lihat saat persidangan seorang jaksa tidak dapat menuntut tersangka tanpa suara ha 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 Tapi kan kalau ada mulut, kalau tidak ada suara, percuma, Pak. Mulut kalau enggak ada suara, gini. Saudara ngomong apa? Saudara kalau melakukan pembelan atau apa, Nih? Saudara ngomong apa? Pakai mulut tapi enggak keluar suara. Enggak ada manfaatnya, Pak. Kan bisa baca bicara di sini. Ada tadi sadar enggak pilihan salah satu jawaban Anda, mulut? Apa? Iya, tapi dua jawaban itu. Nih, kalau untuk kepentingan sendiri, pura-pura lupa. Tuh, tuh. Makasih, gua aja ribut, gua cuekin bodo amat karena gua tahu. Nih, kalau tadi gua ternyata bawa itu ribut. Iya, tapi kan berhubungan telat, Pak. Kalau ada mulut, enggak ada suara, percuma. Kenapa lo enggak pakai mulut? Suara enggak mungkin ada mulut kalau lo di suara. Kenapa lo enggak pakai mulut, lo enggak pakai otak, pakai mulut dong. Eh, sekarang lo sidang, lo sedang SIM. Pakai otak, Pak. Saya ketangkep, nganggar SIM lo jaksa. Pakai mulut enggak pakai suara. Sama, Pak. Saya jaksa. Iya. Pakai mulut enggak pakai suara, enggak pakai suara. Tentuk, saya tutup. Pakai mulut. Jangan pakai suara. Jangan pakai suara. Iya. Ngerti enggak? Ngerti dong, ini ya. Saya ngomongin. Ngerti? Oh. Saya yang ngerti, berarti. Tunggu kan, enggak ada ngerti. Pakai mulut enggak pakai mulut. Pakai mulut nih. Suara. Ya, penting suaranya yang keluar. Nih. Kalau ini udah nggak usah domongin, pasti ada. Tapi kemungkinan tidak ada suara, bisa serak. Bisa apa aja. Tapi suara bisa tanpa mulut. Kalau enggak siapa. Tapi kan mulutnya tetap. Tapi mulutnya masih ada mulut lo. Itu mulut lo. Ini mulut. Ini mulut bukan. Enggak saya pakai. Nah itu. Enggak. Enggak ini. Jee. Mulut gagal dipakai, bisa enggak ditaruh. Ayo. Emang boleh portable, Pak. Copot. Ada mulutnya. Apa ngomong-ngomong apa itu? Luar apa? Tutup tuh. Tidak, gua terdakwa. Gua terdakwa. Tutup. Enggak usah pakai mulut, pakai suara aja. Oke. Saya hakim. Saya hakim. Saya hakim. Saya hakim. Saya hakim. Jaksa perut kamu. Jaksa, silahkan melakukan. Hehehehe. 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 Jaksa. Tolong bersuara yang jelas, karena saya hakim tidak tahu. Keksa. Bapak sebenarnya yang ngomong bersuara. Berarti suara dong. Tolong saya tanya, makanya ini mulutnya dipaksa. Kejaksa. Hehehehe. 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 Kalo ga jaksa. Ketoprak. Eh. Pagi goreng. SSSSSS. Anda ngapain aja Kisa ke sini? Kanya. Kok ga ya? Kepapa? Kepapa? Ayo Kisya ke pulang. Hehehehe. Kepapa? Haa? Gakka usaha. Oke. Sedih jawabannya. oke sekarang mulut mungkin terkunci rapat tapi tangan di atas bel siap-siap kita akan ini ada soal terakhir ini adalah soal rebutan ada empat kotak huruf N di kotak yang ketiga nilainya 100 ya tangan yang menjawab yang akan leading pertandingan tinju diadakan di atas ring di atas di atas lebih lanteng itu jawaban kita loh enggak di atas sana di atas sini di atas dong di atas bang di atas Teng Oh ya gua tuh orang belum dipilih makanya dulu kapuja lu eh pertanyaan di atas teng-teng kita kunci jawaban tim A pertandingan tinju diadakan di atas sana sana baik tim A menjawab Teng tim B menjawab sana yang jawaban kita siapa yang benar ah apakah menurutnya salah pertandingan tinju diadakan di atas setelah yang satu ini ya kemudian lihat ada ibu-ibu tua minta duit minta duit di diberilah 5.000 boleh juga nih oh